Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok 2 Yang terdiri dari Perkenalkan nama saya Dimas Pernandang Saya Pes Alandang Saya Edith Sityawan Saya Edith Indra Wijaya Saya Edith Fadila Intro Sebelum membahas sejarah tentang teknologi informasi di Indonesia Tentu saja kita perlu mengetahui terlebih dahulu Apa itu teknologi informasi Pada dasarnya teknologi informasi adalah Suatu teknologi untuk memastikan sebuah informasi yang Relentan, strategis, akurat, dan cepat waktu Untuk berbagai kepentingan seperti Perubahan pribadi, bisnis, dan pemerintahan Teknologi informasi yang pertama kali adalah radio Jadi teknologi radio masuk di Indonesia Saat Indonesia belum menjadi Indonesia Atau masih menjadi India Belanda Nama radionya adalah Batavia Radio 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 Dengan lokasi di Batavia Atau sekarang di Jakarta Resmen radio pertama di Indonesia itu terjadi pada 16 Juni 1925 Itu terjadi 5 tahun setelah telah stasiun radio pertama di Amerika Dan 3 tahun setelah di Inggris dan Yunus Soviet Karena belum berbadan pemerintah stasiun radio itu masih berstatus swasta Namun itu tidak menghentikan kelahiran stasiun radio lainnya Mulai dari munculnya stasiun radio seperti NETELAND VINCERS radio Ombrolet Master VIN SolarSys Radio Fair Ringing Dan Hinesh N Inhersez radio Luisteras Fair Ringing OST Java Dan lainnya Radio menjadi super informasi utama Maka lah itu hampir semua informasi yang didapat warga Indonesia Dapat dari sana Setelah beberapa dekade Posisi radio perlahan-lahan mulai diganti Televisi Inilah bentuk fiksi televisi utama di Indonesia Stasiun televisi utama Indonesia adalah Televisi Republik Indonesia TVRI Siaran pertama adalah 17 Agustus 1962 Dengan siaran tentang peringatan hari kemerekaan Indonesia Dari halang istana mereka Jakarta Memang yang menonton hanya segelitih orang pada saat itu Karena televisi masih mahal Namun momen inilah yang menandai hantinya televisi di tengah-tengah masyarakat Peluncuran berbagai satelit Indonesia juga berhasil meluncurkan sistem komunikasi satelit domestik Atau SKSD Sekarang SKSD tersebut dimulai pada tahun 1975 Dan selesai 1976 Dengan satelit pertama Yang bernama satelit pelapa 1 Dari Kennedy Space Center Amerika Serikat Itu ada satelit telekomunikasi Dia stasioner Indonesia Dari sanalah siaran televisi semakin bagus Setelah peluncuran satelit tersebut Diluncurkan berbagai satelit lainnya Seperti palapa A2 pada tahun 1977 Palapa B1 pada tahun 1983 Palapa B2 pada tahun 1984 Dan palapa B2B pada tahun 1987 Palapa B4 pada tahun 1992 Palapa C1 pada tahun 1996 Palapa C2 pada tahun 1996 Indostar atau Cakrawarta 1 pada tahun 1997 Satelit telekom 1 pada tahun 1999 Garuda 1 pada tahun 2000 Dan telkom 2 pada tahun 2005 Dan telkom 2 pada tahun 2005 Dan Inasat 1 pada tahun 2006 Serta masih ada 8 Atau Tupsat pada tahun 2007 Dan Indostar serta Cakrawarta 2 pada tahun 2009 Dan yang terakhir adalah Palapa D pada tahun 2009 Pelahirnya alternatif lain mencari informasi dan hiburan melalui internet Sebenarnya internet masuk ke Indonesia Diperkirakan sama dengan kelahiran industri pertelevisian Berdasarkan jatatan POS ARIN dan APINES Protokol internet atau IP Pertama dari Indonesia adalah Uninet Lab Dan itu didaftarkan oleh Universitas Indonesia Pada tanggal 24 Januari 1998 Namun kala itu Internet masih masif Sehingga tidak banyak orang yang tahu Internet mulai dirasakan masyarakat pada tahun 1994 Muncul sebuah perusahaan bernama Indonet Indonet diakui sebagai perusahaan ISP Atau Internet Server Provider Komersial pertama di Indonesia Dan mulai dari sana orang-orang mulai tahu itu internet Internet pun pada awalnya digunakan untuk keperluan kerja Menggunakan sistem email Namun seiring perkembangan zaman Hal itu berubah Masuk pada era 2000-an Masyarakat Indonesia mulai mengerti Akan kehadiran media sosial Hingga bagaimana caranya Unduh unggap video atau musik dan sebagainya Dan itu berlanjut hingga sekarang Tidak ada yang tahu akan seperti apakah teknologi Di Indonesia ke depannya Yang dapat dipastikan adalah jelas teknologi Akan semakin canggih dalam tahap Yang tidak pernah bisa kita bayangkan Sekian presentasi dari kami Dan terima kasih telah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton